Halo, balik lagi bersama aku, Sandi Selin. Bagi teman-teman yang baru mampir ke channel aku, kalian please subscribe di sini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya biar kalian dapat notifikasi pertama dari aku. Dan jangan lupa follow akun Instagram aku di deskripsi atau aku bakalan taruh di sini juga. Oke, selamat menonton! Hari ini aku mau bahas salah satu skincare, skincare lokal sih sebenarnya. Dan ini emang serum sejuta umat bagi yang acne fighter atau pejuang jerawat. Karena aku emang sering nonton atau biasa baca-baca di media sosial banyak sekali yang wajahnya bermasalah dengan jerawat. Dan ketika pakai produk dari Scarlet yang serum, banyak yang berhasil dengan acne serum, jerawatnya sembuh. Tapi banyak juga yang nggak cocok dengan acne serum. Oke, jadi siapa yang salah di sini? Ya sudah pasti bukan serumnya yang salah, tapi mungkin kulit teman-teman yang nggak cocok dengan produk ini. Review packagingnya dulu, jadi Scarlet emang packagingnya selalu seperti ini. Ya ini juga travel size, jika teman-teman bepergian kalian bisa bawa ini. Packagingnya cantik, dia tuh kayak pipet gitu. Bagi pecinta Scarlet pasti sudah tahu. Dan botolnya ini juga nggak gampang pecah. Kalian bisa lihat sendiri. Kenapa aku mau review produk ini? Karena banyak yang DM aku untuk nge-review acne serum ini. Sebenarnya jerawat aku tuh nggak banyak. Hanya muncul di beberapa space aja. Biasanya munculnya tuh di sini, di sini, di sini, di sini, sama di sini. Kita lihat ingredients-nya. Jadi ingredients-nya ini dari tea tree water, salicit acid, ini untuk jerawat salicit acid atau BHA, dan ada licorice. Licorice ini, kalau nggak salah ini akar tanaman, yang cocok untuk melembapkan kulit licorice. Oke, untuk acne and break out. Dan sebelumnya juga aku sudah pernah nge-review produk dari Scarlet yang Glow Tanning Serum. Aku bakalan taruh link-nya di sini, kalian bisa tonton. Oke, jadi aku mau kasih tunjuk ke kalian tekstur dari... Namanya juga serum, dia kayak gini. Kayak gini nih. Dia nggak lengket di kulit juga. Kok mau ngecek masih ada jerawat ya? Oh ya. Jadi tadi ada jerawat yang muncul di sini. Jadi aku makanya itu hanya pada bagian yang ada jerawatnya. Jadi sebelumnya aku memang jerawatan. Tapi yang nggak full face ya. Aku jerawatnya hanya di beberapa titik. Di sini, di sini, sama di sini, dan biasanya itu di sini, sama di sini. Oke, dan setelah aku pakai acne serum ini, dia yang nggak langsung cepat sembuh. Dia memang butuh waktu. Dan mungkin ada teman-teman juga yang cepat, ada perubahannya atau jerawatnya cepat sembuh. Tapi aku butuh waktu yang lama. Teruskan, emang jerawatnya sudah kempes. Tapi ini masih ada, bekas jerawatnya di sini. Di sini. Dan biasanya jerawat aku tuh kalau tumbuh, misalkan di sini sudah sembuh, nanti munculnya di sini. Teruskan ini sudah sembuh, munculnya di sini. Ini bagus, bagus di aku, tapi butuh waktu yang lama. Tapi teman aku, dia pakai acne serum yang kayak gini, dia jerawatnya justru munculnya tambah banyak. Ada di sini, di sini, dan jerawatnya itu yang kayak kemerahan gitu. Aku nggak tahu itu breakout atau apa. Atau mungkin dia nggak cocok dengan acne serum. Bahkan dia pakai di kulit yang nggak ada jerawat. Jerawatnya tumbuh lho. Gimana itu? Nggak tahu. Jadi, tapi di aku cocok aja sih. Jadi bagi teman-teman yang mau pakai acne serum ini boleh, tapi misalkan ketika teman-teman pakai dan muncul jerawatnya tambah banyak dari sebelumnya, sebaiknya dihentikan, dan kalian cari serum yang memang cocok dengan kulitnya teman-teman. Dan harganya juga ini sangat-sangat terjangkau, karena kan untuk ukuran serum seharusnya lebih mahal kan. Tapi Scarlett produknya ini sangat terjangkau. Dan masih banyak juga ada serum yang harganya di bawah Rp75.000. Dan bagi teman-teman yang mau order serum, aku bukan penjual ya, tapi aku bakalan taruh link produknya di deskripsi. Dan kalian bisa order dari sana. Teman-teman yang mau order dari tempat lain juga boleh. Ya, terserah kalian. Dan jangan lupa, teman-teman tetap jaga kebersihan wajah, sehingga wajah terhindar dari jerawat. Dan bagi yang sudah jerawatannya parah, kalian bisa coba treatment. Dan jika kalian bisa mencoba produk yang lain, ataupun bisa mencoba untuk treatment kayak klinik, sehingga teman-teman bisa dipercaya diri. Karena jerawat itu bisa bikin nggak percaya diri kan. Aku aja yang jerawatnya 1, 2, 3 saja stress. Tapi jangan kebanyakan stress juga ya, karena jerawat itu bisa muncul kalau teman-teman banyak stress. Oke, jadi san sui. Oke teman-teman, segitu aja review aku. Kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jika terima kasih.